Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Kembali lagi bersama bertemu di Hangout with UIB Podcast Sekarang kita sudah di podcast kedua kita Bersama dua bintang tamu kita Yang akan menemani saya Tetapi sebelum itu perkenalkan Saya Anissa Salsabila Dan saya akan menjadi host di podcast kedua kita Yaitu Meniti Karir di Pendidikan Bahasa Inggris Nah karena kita sudah memulai nih ya Bincang-bincang tentang tema kita sekarang Saya perkenalkan dulu dengan kedua bintang tamu kita Nah yang pertama ada Miss Lail Badra Zaki Selamat siang semua Sore ya Bukan siang lagi tampaknya ya Oke Miss Lail Badra Zaki ini adalah Kepala Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Dan di sebelah saya ada Miss Chairunisa Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Di SDS Akil Global Islamic School Nah kan hari ini kita akan bicara tentang Meniti karir nih ya Miss ya Meniti karir itu biasanya Kalau kita bincang-bincang itu Awalnya pasti di bagian perkuliahan Nah perlahan-lahan Sudah mau sampai akhir Pasti jatuhnya jadi Oh karir wah nanti kita lulus Mau kerja apa Nanti prospeknya bagaimana Begitu ya Nah itu pasti banyak sekali yang Awalnya mungkin masih kebingungan nih Oh aku udah milih jurusan Tapi karirku kemana ya Atau nanti mereka udah milih jurusan Tetapi pada akhirnya tetap Stop di Ah yang penting aku belajar dulu Karir itu nanti belakangan Nah tiba-tiba di pas bagian belakangan Kita tuh udah bingung Kayak eh Apa ya prospek kerja kita Sebenernya udah fokus kita Tetapi kita gak tau tuh kerja kita apa Gitu Nah disini kita bakalan bicara tentang Meniti karir yang fokusnya Di pendidikan bahasa Inggris Nih disini tuh banyak nih Miss Banyak nih yang bilang Kalau anak-anak pendidikan bahasa Inggris itu Kayaknya harus jadi guru deh Masuk pendidikan bahasa Inggris itu Harus jadi guru Gimana-mana guru Gitu Which is I think it's not the point Right Miss ya And disitu Disini Dengan podcast ini Kita akan menceritakan Gimana sih sebenarnya Meniti karir pendidikan bahasa Inggris itu Apa sih Apakah melulu guru Atau tidak Gitu ya kawan-kawan semua Nah jadi bincang-bincang kali ini Kita akan bicara tentang itu Tapi by the way Boleh ya Bagi teman-teman Yang merasa ada pertanyaan nanti Saat kita bincang-bincang bersama Boleh langsung chat di kolom IG Oke Nah kita lanjut aja Ke poin pertama Yang ingin saya tanyakan nih Sebenarnya banyak yang akan bertanya Seperti ini sih Miss Pasti Pendidikan bahasa Inggris Dan sastra Inggris Itu apa sih bedanya Oke Saya kenal lagi Yang baru join Ini udah ada 25 yang join Mudah-mudahan nih Yang lain bakal join lagi ya Oke Di Universitas International Batang Program studio yang kita punya itu namanya Pendidikan bahasa Inggris Nah mungkin ada beberapa yang Miss saya pengen belajar bahasa Inggris Tapi sukanya sastra Oke Di perbahasa Inggris Atau misalnya di Perduniaan persilapan bahasa Inggris Kita kenal ada 3 sebenarnya 3 hal Atau 3 poin Yang pertama Bahasa Inggris Fokusnya ke pendidikan Kemudian bahasa Inggris Fokusnya ke literature Misalnya tuh suka nulis novel misalnya Atau ingin jadi seorang jurnalis misalnya Nah itu maksudnya ke literature Jadi kamu akan belajar Berhubungan dengan ilmu-ilmu Kesusah seteraan lah Ke bahasa Inggris Nah yang ketiga Itu adalah namanya linguis Atau ilmu bahasa Kebahasaan Ada orang yang suka meneliti Kenapa sih ada singlis Dari mana sih datangnya singlis Why is it happen gitu kan Kenapa ada yang menerang kreo singlis Atau misalnya kayak Hindi Inggris Ya bahasa Inggrisnya orang Inggris misalnya Nah itu namanya adalah linguis Orang-orang bahasa Dan ini semuanya Tidak hanya bahasa Inggris Bahasa Indonesia Juga punya ketiga-tiga poin yang tadi Nah kalau di UIB Kita akan fokusnya itu Pasti yang pertama adalah pendidikan Karena kalau zaman sekarang Pendidikan Apalagi online ya Itu banyak sekali dicari guru-guru Yang emang ready untuk online Nah tapi Tidak menutup kemungkinan Buat teman-teman Yang inginnya adalah penerjemah Penerjemah Nah mungkin Kak C ini Teman-temannya sekarang pada kerjanya Lulusan pertama ya Kak C ya Itu mostly malahan kerjanya lebih ke penerjemah Kenapa? Karena jiwanya adalah jiwa-jiwa penerjemah Atau lebih suka itu adalah bukan di kelas Tapi jiwanya adalah Ini independen bekerja itu Freerancer di rumah aja Ngetik di rumah Dan dapat income-nya dari penerjemah Sambil duduk sambil dapat duit Nah gitu ya Itu adalah jargonnya Duduk sambil dapat duit Itu bisa Kalau sekarang Di pendidikan bahasa Inggris Kita memperbolehkan Masih soal untuk Di semester akhir kan Ada namanya internship ya guys ya Nah internship itu Kamu boleh milih Kamu mau internship di sekolah Atau kamu mau internshipnya Di perusahaan yang menyediakan Dasar penerjemah Atau Kalian ingin bikin Rumah penerjemah sendiri Misalkan nih Yang pernah kuliah dengan Pak Hendra Ada ya Bikin a translation house Sepul as translation house Jadi kamu bisa menulis nih Meniti karir Menjadi seorang translator Nah Tapi Ada juga yang beberapa mahasiswa Yang nanti mungkin Ini belum ada sih Di PBI Yang ingin dia kerjanya Di broadcasting Tapi berhubungan dengan Bahasa Inggris Misalnya dia kerjanya adalah Di Jakarta Post Misalnya Jadi jurnalis Tapi bahasa Inggris Nah itu juga possible Karena zaman sekarang Yang namanya Karir itu Setelah ngurus Dari penerjemah Penyidikan bahasa Inggris Itu bisa apa saja Gak mulu Harus penyidikan Kadang-kadang berontak ya Kalau disuruh Disuruh ngajar nih Selama-selama Setelah Berontak gitu Gak mau Saya pengen jadi yang lain Itu boleh Oke Tapi Tetap Diajarkan yang namanya Dasar-dasar Pengajaran Dasar-dasar berhubungan Dengan ilmu pedagogik Jadi tetap diajarkan Tapi Bukan berarti Kamu tidak punya pilihan Nah itu sih Yang bisa Saya kasih intro dulu Tentang Kekerjaan Iya Betul Terus nih Kalau kayak Misalnya Kita pengen menjadi translator Banyak yang Mungkin Oh masuk pendidikan Bahasa Inggris Apakah kita tuh Harus bisa Bahasa Inggris Atau gimana Gitu Mungkin Bisa dua bahasa Tuh teman-teman Jadi gak semua Harus pake bahasa Inggris Yang gak pake bahasa Inggris Dikeluarin dari kelas Itu gak banget Jadi kita Kalau ada yang gak bisa Bahasa Inggris Pasti kita bantu Nanti lama-lama Mereka pasti bisa Ngomongnya pake bahasa Inggris Berarti kita belajarnya itu Kayak Blingual Berarti gak ada Pake Mandarin gitu Campur-campur gitu Enggak sih So far So far Gak ada Ini kas medari Mungkin iya Betul-betul Ya begitu Oke Berarti Kalau kayak gitu Ada juga nih Yang nanya nih Kalau misalnya Kita tuh dari SMA Maksudnya kayak Jinjang mana aja sih Yang bisa masuk ke pendidikan Bahasa Inggris Apakah ada batasan Mungkin kayak SMA boleh Atau SMK Yang boleh Atau gimana gitu Mungkin Mungkin agak sedikit Berbeda dengan Ujian saling masuk Di misalnya PT Dan lain sebagainya Yang harus kan Kamu satu linear Jadi kalau kamu IPS Beberapa yang disediakan Tidak boleh cross IPA ke IPS Nah sedangkan Kalau pendidikan bahasa Inggris Apalagi UIB ya Kita tidak ada batasan gitu Misalnya kamu pengen jump Dari Misalnya kamu pengen jump Misalnya dari IPA Mungkin kamu ngambilnya Semu pendidikan bahasa Inggris Nah personalnya Misalnya orang IPA Tapi Jurusnya ini bahasa Inggris Saya IPA Saya SMK Malah aku tanpa Aduh Sesuai dengan yang tadi Jadi itu bisa aja Nah baik lagi ke Statementnya Chai tadi Kalau belajar bahasa Inggris di PPI Mulai dari awal Mungkin bahasanya adalah Mungkin kalau misalnya Masih ada yang belum bisa Alphabet A, B, C, D Well we start to introduce Start here at the beginning one Gitu di speaking satu Itu diajaran dari basic semuanya Reading, listening Semuanya basic Nah tapi buat temen-temen yang Oh saya sudah advance Miss Wiss Sudah pede ya dengan bahasa Inggris Nah itu tetap boleh Berarti kamu bisa juga menjadi salah satu temen belajar temen kamu Dan juga kamu bisa ready untuk misalnya itu program yang lain di semester 3 Mau input exchange atau yang lain gitu Jadi semester 1, semester 2 tetap luruskan dulu basic ke kalian Kemudian baru nextnya Mau punya program apa Tersebut dimanapun jalan aja gitu ya Gas kan berarti ya Kalau bahasa sekarang ya Oke lanjut lagi nah Kalau biasanya nih Biasa kalau orang mendengarkan pendidikan bahasa Inggris Mereka selalu garis bawah bahasa Inggris Berarti kita tuh Kalau di UIB sendiri Miss Atau Miss Chai atau Miss Lail sendiri Apakah kita bisa memiliki kesempatan berkomunikasi langsung Kepada native speaker lebih tinggi daripada anak dari jurusan lain gitu sih Kalau di sisi pandang mahasiswa nih kayaknya gak cocok Miss Lail jawab Oh berarti gitu ya Silahkan Kalau untuk kesempatan ngomong langsung ya ke native Kita lebih besar Kenapa? Karena memang kita pelajarannya pun ada world English Jadi kita ketemu sama teman-teman yang memang gak cuma dari Indonesia Kita bisa ketemu mereka Kita belajar sama mereka Nanti disana kita exchange Gimana sih belajar bahasa Inggris di tempat mereka dan di tempat kita Karena kan gak semua negara itu native-nya Inggris Teman-teman ada yang memang bahasanya bahasanya misalnya Amerika Latin tuh Nanti bahasa utama mereka bukan bahasa Inggris Tapi bisa aja bahasa Spanyol atau bahasa Itali atau dan lain-lain Nah jadi mereka pasti otomatis belajar bahasa Inggris sebagai EFL Pasti mereka belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua Nah itu kita bisa adaptasi atau kita bisa sharing ke mereka Gimana nih cara warga mereka untuk belajar bahasa Inggris dengan warga kita Saya juga pengen dengar dong Kak Kalau gak salah Kak Cah juga pernah nih mengajar BIPA katanya ya Bahasa Indonesia bagi penutur asing Itu kayak salah satu kelas untuk penutur asing untuk belajar bahasa Indonesia Mungkin Kak Cah boleh cerita sedikit gitu tentang pengalamannya mungkin Iya Pengalaman BIPA itu sebenarnya bisa jadi salah satu jalan untuk usaha teman-teman Bisa menghasilkan uang juga Karena teman-teman perlu tahu bahasa Indonesia sekarang itu banyak sekali dibelajari di Indonesia Di negara lain dan bahkan Amerika juga sudah ada mata kuliah yang mewajibkan bisa teman-teman bahasa Indonesia Jadi saya rasa kalau misalnya teman-teman bisa mengajar BIPA ini Dia ahli dalam bahasa Indonesia nya Lalu dia bisa berbahasa Inggris dengan baik Saya rasa teman-teman juga bisa bakal sukses jadi pengajar BIPA Karena BIPA ini emang lagi hot banget nih Iya hot topics banget ya Kak ya Karena kemarin tuh saya juga dengar kawan saya tuh ada satu dosen juga Yaitu mengajar salah satu mahasiswi itu dari Amerika gitu Jadi saya rasa wah BIPA ini luar biasa Dan saya langsung ingat nih karena Kak Chai juga pernah nih mengajar gitu ya Kalau boleh tahu mengajar mahasiswa dari mana aja ya Kak Pertama batch pertama itu tahun 2017 itu kita ada Siska dari Itali Dari Ukraine Vika Lalu ada yang David dari Vietnam Terus ada yang batchnya dari Madagaskar juga Lalu ada dari Slovakia Lalu Taiwan Korea Jepang Hampir satu kontinen tampaknya ya Banyak-banyak Lebih mungkin ya Langganan soalnya Langganan ya Langganan ya dari ujung ke ujung kayaknya udah lengkap ya Boleh 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 Nah gitu guys Nah sebenarnya itu udah dikasih satu spoiler tuh sebenarnya itu juga bisa jadi salah satu pekerjaan ya Pekerjaan yang dapat di kita Saya bilang menitik karirnya disitu gitu sebagai anak pendidikan bahasa Inggris Bukan melulu sebenarnya pendidikan bahasa Inggris itu harus mengajar pakai bahasa Inggris or not Sebenarnya kita itu bisa mengajar dengan BIPA Yang mana BIPA ini itu kita mengajarkan bahasa Indonesia But which is kita juga harus mengajar Pasti kita menggunakan bahasa Inggris juga Dan juga pasti kita mungkin juga bakalan mengajarkan bahasa Inggris juga ke mereka Karena mungkin mereka membutuhkan juga Membutuhkan juga untuk akademik mereka Atau mungkin ada urusan lain di negara yang mereka kunjungi gitu Nah salah satunya mungkin kalau dibilang tentang specific purposes nih Ada juga namanya ISP English for specific purposes Nah disitu saya dengar itu sebenarnya bisa digunakan untuk kursus juga Benar bukan Miss ya Untuk kita membuka kursus sendiri untuk anak-anak yang di luar dari PBI Artinya bahasa Inggris itu bukan hanya satu bahasa Inggris Bahasa Inggris itu bisa dipisahkan lagi jadi general English dan juga jadi specific English gitu Nah kayaknya udah terlalu Terkejut Bisa menjelaskan apa itu Jadi cukup terkejut Oke Jadi mungkin ini nih udah kayaknya saya langsung masuk aja mungkin ya ke pembicaraan kita nih Yang bener-bener kayaknya mungkin di nanti-nanti gitu Penjelasan tentang sebenarnya apa aja sih prospek kerja atau kerjaan atau kerjaan ya Kerjaan atau job desk or more like occupation in pendidikan bahasa Inggris itu apa aja sih? Apakah terbatas hanya guru dan translator atau cuma apa gitu? Oke Saya persilahkan Oke Nah ini yang baru join nih udah berganti yang join ya di live sekarang hari ini Oke So teman-teman tadi kita udah jelaskan mulai dari kalau misalnya ada yang mau lanjut S2 Pastinya bisa jadi dosen Betul For sure Karena ada ya sudah yang ada lanjut S2 Ini saya juga nih saya mau jadi insya Allah ya Oke amin mudah-mudahan lah Anissa bisa lanjut di dosen Di WIP ya Anissa ya Kemudian juga penerjemah karena kita punya beberapa dosen itu Profesinya juga sebagai penerjemah gitu kan Betul Seperti yang lain dan lain sebagainya gitu Jadi walaupun sebenarnya penerjemah itu gak harus pendidikan bahasa Inggris Betul 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 Kadang-kadang kita ngerasa tersaingi Karena misalnya ada mahasiswa hukum Atau misalnya lulusan hukum yang sudah S2 Atau kerja di luar negeri nanti dia bisa menjadi penerjemah legal namanya Nah profesi penerjemah kan harus ada namanya sertifikasi Atau misalnya oh dia orang boleh gak jadi seorang translator Itu kan harus ada sertifikasinya ya Nah itu tetap kita harus di WIP kita sudah berikan untuk pemulanya dulu Paling tidak kamu sudah punya basicnya dulu untuk jadi penerjemah Kemudian tadi BIPA 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 pemula Nah kalau BIPA pemula Tadi kan Kak C bilang Oh gak jalan kalau di WIP namanya Dharmasiswa Kalau saya mau cari tentang Dharmasiswa Itu mahasiswa asing yang datang ke Indonesia untuk 1 tahun Belajar Bahasa Indonesia dari Kepri Itu cuma kita loh yang punya program Nah sekarang lagi pandemi 2 tahun nih Nah ini programnya sedang hukum Tapi kita tetap komunikasi Alhamdulillah masih komunikasi dengan teman-teman yang sudah Dharmasiswa Nah satu lagi itu adalah yang terakhir itu sebagai workcaster Atau misalnya pengen jadi seorang penulis novel Itu juga boleh Atau yang zaman sekarang lagi keren Nisa Kamu belajar call ya Nisa Oh iya belajar What is it called? Computer Assisted Language Learning So what's it called a call gitu Jadi kamu bisa belajar menjadi seorang content creator Kalau zaman sekarang jadi keren Kamu gak jadi cuap Juga suka cuap cuap depan kelas Kamu pengennya oh desain pembelajaran online misalnya BIPA kan kita belajar e-learning ya Bagaimana mendesain kontennya Mendesain video Youtubenya Kalau sekarang kan kita Youtubenya langsung nih Gimana mendesain sesuatu yang Ananya bisa mengerti Terkait dengan kemampuan Bahasa Inggris Betul Itu juga bisa Jadi kayak pelajar kerja di ruang guru Atau misalnya apalagi yang online Zenil Zenil dan sebagainya Tapi kamu content creatornya itu juga bisa Jadi gak Kalau misal bukan generasi A, generasi apa sih? That's X X Y gitu kan ya Nah itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat terbuka Buat kamu Dan apalagi Ada yang namanya sekarang program Tampus Merdeka Betul Nah kamu bisa mengepakkan saya Bukan hanya fokus di pendidikan Bahasa Inggris Saja gitu Kamu pengen jump ke program yang lain Sebenarnya itu kita perbolehkan Lewat program-program dari pemerintah Dan itu diakui Oleh pemerintah Bukan berarti kamu mengingkari Atau misalnya Berhiar dari pendidikan Bahasa Inggris Tidak Karena ini memang diakui secara curriculum Dan itu diperbolehkan Betul Ya MBKM sendiri bisa kalian cek di web Di Instagram edisi.uib Silahkan di cek Jika kalian sudah menjadi mahasiswa UB Kalian bisa juga cek di website mbkm.uib.ac.id Untuk cek perkembangan MBKM sekarang ya Miss Karena sependengaran saya itu juga udah ada satu MBKM Itu yang sedang berjalan itu kampus mengajar Kalau gak salah ya Miss Nah itu juga Itu kalian bisa ikuti Bukan hanya untuk pendidikan Bahasa Inggris saja Mengajar itu bukan hanya stop di Bahasa Inggris Tapi bisa juga dari prodi lain Di sini itu juga sistemnya itu Itu juga lumayan bagus untuk bagi kalian yang suka Juga suka menelusuri tempat baru dan juga yang lain-lain gitu Mungkin memang base nya kita mengajar Tapi bukan hanya mengajar Kita juga nanti bisa bertemu orang baru Bisa bekerja sama dengan orang-orang yang lain juga gitu ya Miss Nah kemudian mungkin itu tentang menitik karya Misalnya Miss Ini nih saya nih Saya kemarin tuh sempat bertanya-tanya nih Kan disebut translator Nah lawannya translator adalah interpreter gitu Di pendidikan Bahasa Inggris UIB sendiri gitu Apakah kita possible gitu Menjadi interpreter tetapi juga diberi Diberi jalan oleh UIB sendiri ya Sebenarnya itu gak baru sebenarnya kata-kata interpreter Karena dari semester 1 kita udah belajar di speaking Kemudian kamu lanjut ke public speaking Kemudian nanti kamu pasti ada di kelas-kelas yang kamu harus presentasi Atau misalnya kamu harus gabung di program-program BIPA Yang kamu akan jadi seorang Kalau BIPA masih dalam kategori kamu turgent gitu kan ya Nah sekarang Karena mungkin yang Prancis sekali ya Kamu jadi interpreter Antara mahasiswa Prancis waktu itu internship ke Indonesia Dengan perusahaan ya Jadi itu adalah interpreter Nah interpreter ini Kalau sekarang mis baru kemarin ada call sama temen gitu kan Itu adalah pekerjaan yang salah dicari sekarang Nah interpreter sekarang Itu bukan berarti kita harus ada in person Di sebelah orang yang mau kita bantu gitu Kalau sekarang itu bisa online Nah itu juga bisa Jadi Prancis itu oh iya ya Mis lu belum jelasin Nah itu dia tuh Itu betul mungkin Jadi penerjemah itu ada dua Penerjemah lisan dan juga penerjemah tulisan Kalau lisan tadi kan penerjemah How do we call it? Translator Nah tapi kalau penerjemah lisan Kita sebut dengan interpreter Nah dua-duanya masih tetap akan punya sertifikasi Nah temen-temen bisa nanti Apakah nanti bekerja itu adalah di kedudukan besar Itu sama-sama dibutuhkan Atau pekerjaannya itu seperti di perusahaan-perusahaan Kalau kita punya Ada betul nggak ya Punya hobi mahasiswa kita di 2018 Nah jadi dia melaporkan internship itu dia dua Yang dia laporkan Yang pertama dia bekerja sebagai seorang penerjemah Ada beberapa dokumen di perusahaan tersebut Tempat dia bekerja Itu butuh untuk ditranslate Nah yang kedua adalah Kebetulan bosnya Orang luar negeri Nah maka perusahaannya Ketika ada rapat atau meeting penting Dia diperbantukan untuk jadi seorang interpreter Nah jadi kalau mungkin mahasiswa yang mahasiswa Atau yang udah punya pemikiran Misalnya pengen kerja dulu Tapi kerja di perusahaan gitu Jadi orang kaya dan sebagainya Itu nggak menutup kemungkinan pekerjaan kamu tuh diakui Sebagai internship Betul Jadi nggak harus di sekolah gitu Kan tadi kan Di sekolah bisa Atau misalnya kamu freelancer Tapi kalau misalnya kamu Pekerjaan kamu itu adalah seorang HR Misalnya di perusahaan Atau misalnya berhubungan lah Dengan personalia Nah biasanya kita banyak dokumen yang butuh ditranslate Dan juga kamu akan berkomunikasi dengan bos Misalnya kalau di Batam banyak ya Yang Multination Company Itu kan ya Nah itu bisa menjadi salah satu pekerjaan Atau misalnya kesempatan Untuk kalian bekerja Tamat ketika dari pendidikan Bahasa Inggris Betul sekali ya kawan-kawannya Berarti kalau kayak gitu Ada nih jalan bagi kalian nih Bukan hanya untuk menjadi guru ya Untuk pendidikan Bahasa Inggris Walaupun namanya pendidikan Tapi kalian juga bisa mencoba Dari aspek yang lainnya juga gitu Jadi bukan hanya untuk menjadi guru Tetapi juga bisa menjadi penerjemah Juga sebagai broadcaster dan lain-lainnya gitu Nah Kak Chai sendiri nih Betul Betul ya Oke Jadi Kan Kak Chai ini alumni pertama nih ya Alumni pertama dari pendidikan Bahasa Inggris Sekarang kesibukannya adalah menjadi wakasek Itu luar biasa itu sebenarnya Banget 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 ya kan Langsung luar biasa Itu kesibukannya gimana Kak sekarang? Mungkin bisa cerita Kalau kesibukan sekarang wakasek saya itu kan bedang humas Humas nih Kalau humas biasanya kan berhubungan sama masyarakat Kayak promosi sekolah Betul Terus kayak misalnya ada orang mau kerjasama Nawarin program Nah itu ketemunya sama saya Kalau sekarang sibuknya mungkin Hanya desain promosi Karena kan online Jadi kita belum bisa terlalu sering bertemu banyak orang Terus kita juga belum bisa bawa anak-anak ke satu tempat Ke satu tempat Dan jumlah yang banyak Betul Terus sekarang selain jadi wakasek saya Jadi guru kelas Guru kelas 5 Alhamdulillah saya dipercayakan selalu kelas atas Karena kelas atas materinya katanya sulit Karena saya juga Iya Karena juga bagian science-science kan di sekolah saya Sekolah internasional Betul Jadi kita pakai bukunya full English Kita pakai Marshall Cavendish namanya Marshall Education Betul betul Jadi buku pengantarnya itu pakai bahasa Inggris Nah jadi itu saya yang dipercayakan untuk handle kelas 456 Untuk mengajar bahasa Inggris Saya juga handle itu bahasa Inggris di sekolah Tapi juga di luar ada kerjaan yang lain tambahan Oh iya iya Seperti freelancer gitu ya bahasanya tadi Iya oke oke Bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan Boleh sekali lagi saya ingin mengonfirmasi Bisa langsung dikonfirmasi Boleh langsung tulis di kolom chat Nanti kami akan bacakan beberapa pertanyaannya Dan bisa ditanyakan kepada Miss Lail sendiri Atau Miss Chai nantinya yang akan menjawab pertanyaan kita Oke kita lanjut dulu Nah untuk berarti karena kakak itu ngajarnya Miss Chai ini ngajarnya itu Bahasa Inggris nih full gitu kan Berarti kalau MTK Matematika gitu Science juga itu dalam bahasa Inggris juga Iya kalau Matematika kita ngomongnya kayak bahasa Inggris Nanti kalau misalnya anak-anaknya nggak mengerti Baru kita pakai bahasa Indonesia gitu Karena kan kebetulan di sekolah saya Rata-rata anak ekspat juga Jadi yang bapaknya Singapura dia di rumah daily English Oh betul 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 Kita malah pas ngajar bahasa Indonesia malah kesusahan Betul Karena ketika bahasa Indonesia kan terms kita sekarang baku banget nih Begitu Jadi kadang-kadang kita harus menerjemahkan terms bahasa Indonesia yang baku ini Dalam bahasa Inggris ke anak ini Gitu Jadi kayak menerjemahkan juga Sambil menerjemahkan juga Sambil menerjemahkan juga Sambil menerjemahkan juga Sebenarnya sekolah saya Sekalian menjadi satu ya Oke begitu kawan-kawan Oke ada satu pertanyaan ini dari Abdur Al Hakim Ya Pak Abdul sepertinya ya Apakah ada hambatan dalam penyampaian materi kepada siswa-siswi di sekolah? Nah seperti tadi berarti Oke kalau hambatan Terima kasih pertanyaannya Kalau hambatan sih sejauh ini so far untuk anak-anak saya yang di kelas saya Karena mereka memang bahasa native nya juga bukan bahasa Indonesia Sejauh ini saya tidak mengalami kesulitan As long as saya bisa menjelaskannya dengan baik Bisa mengilustrasikan Bisa menggambarkan keadaan itu kepada mereka Alhamdulillah semua berjalan lancar Alhamdulillah ya Oke So far tidak ada hambatan So far tidak ada hambatan gitu Oke Sambil menunggu mungkin Saya mau juga mau nanya satu pertanyaan nih Nah kalau di PBI sendiri Di pendidikan bahasa Inggris WIB sendiri Kita belajar apa aja sih sebenarnya? Belajar secara Kok saya? Kok saya? Oke Kalau di pendidikan bahasa Inggris Di awal kita sebut di semester 1 dan 2 dan 3 Itu namanya mata kuliah basic Mata kuliah basic itu adalah 4 skill dalam bahasa Inggris Mulai dari Reading Reading Listening Nah itu semuanya emang diminta kalian untuk Speak up Kalau di kelas speaking ya diminta untuk speak up Kalau di kelas writing harusnya Harus bisa menulis Nah mulai masuk di semester 3 Yang kita ajarin itu adalah mata kuliah yang berhubungan dengan kebahasaan Misalnya semantrik Pragmatik Ini kalau agak susah bahasanya Disa cari di google ya guys ya Jadi Berhubungan dengan kebahasaan-kebahasaan Inggris pastinya Dan Tapi Kalau misalnya ada gak berhubungan dengan sastra? Miss Ada Ada yang ikut jadi pemeran yang drama? Ya Pernah? Kalau misalnya lihat di IG nya Perlindungan Bahasa Inggris ya Itu ada satu Kita bahas tentang Apa? Kalian jadi performa drama ya Drama OS Dua kali kita drama Satu kali apa dua kali? Dua kali Dua kali Anissa Saya gabung 2018 Nah kemudian mulai dari semester 4 dan 5 Itu sudah mulai gabung antara Pembelajaran linguistik atau kebahasaan Dengan pembelajaran peridikan Mulai dari mengantarkan prinsip-prinsip di kelas bagaimana? Kalau misalnya Kak C tadi ngajar di sekolah Maka kita akan ngajar namanya English for Young Learner Iya Kalau misalnya belajar untuk yang specific purpose Misalnya ngajar untuk Para pekerja misalnya nurse misalnya Atau dengan engineer Ada English for specific purposes Kemudian nanti udah semester 6 Semester 5 sebenarnya ada Namanya mata kuliah itu teachingnya Atau praktek Kalau bahasa yang standar itu adalah Microteaching namanya Kamu mulai microteaching di kelas Dan juga kamu sudah bisa mulai menulis penelitian Dengan mata kuliah metodologi penelitian Nanti semester 6 Kamu full tidak di WIB Misalnya tidak terima di WIB Sedikit di Sedikit di Sedikit di Karena kita pengennya kamu dapat pengalaman di luar Pengalaman terserah Mengajar boleh Menerjemah boleh Atau bergerak di lapangannya masing-masing ya Atau pekerjaannya masing-masing Ditawar Atau misalnya di Konversi ke mata kuliah itu Semester 7 kamu balik Dengan cuma 5 SKS nya skripsi Dengan satu lagi publikasi Kemudian nanti Harusnya semester 7 kamu tinggal aku orang saja Semester selesai nih saya Semester selama-lama gitu Insya Allah Semester itu sudah selesai Nah jadi nanti bagaimana Miss Setiap semesternya banyak ke SKS nya Nah kita akan selangi dengan namanya mata kuliah di semester pendek Dan kalian bisa mengambil Kalau pengen mau cepat lulus Ya silahkan ambil mata kuliah di semester pendek Nah di WIB ada juga mata kuliah mandarin Nah itu adalah mandarin ini Ini biasanya nih Anak-anak yang masuk bahasa Inggris ini kayak Aduh saya nggak mau MTK Saya nggak mau ambil mandarin juga gitu Tapi pas dia tetap mandarin ya Miss Iya Gimana Gak masalah Mandarin kita itu dibagi nanti Mulai dari basic sama advance Pun nanti kalian dapatnya kelasnya basic Nah itu tetap dihitung adalah dalam kategori Capaiannya untuk standar basic Jadi tidak ada yang Wah kamu harus bisa belajar bahasa Mandarin Tidak Tapi akan menjadi helpless Buat teman-teman Yang emang udah di advance bahasa Mandarin Kenapa? Kalau misalnya mau program exchange-nya adalah Ke negara-negara yang berbahasa Mandarin Itu bisa Bisa langsung Atau kebanyakan teman-teman yang ada program Collaborative Learning Collaborative Learning Itu bisa pernah ikut ya Kenal Collaborative Learning Itu biasanya dari negara-negara Taiwan Nah itu akan lebih enak komunikasinya Walaupun sebenarnya Tetap mereka juga Google Banyak bahasa Inggris Atau di sini Banyak bahasa Inggris Jauh-jauh ya kita belajar dengan Iya Miss Ya betul Harus jauh-jauh Oke Nah kita udah cerita-cerita nih tentang prospek kerja Tapi sebenarnya kita mau tau juga Mungkin yang lain juga pengen tau nih Biasanya kegiatan di PBI ini Yang sudah bergerak apa aja gitu Kegiatan yang sejauh ini udah dirasakan gitu Mungkin tadi udah ada yang drama tadi ya Miss Itu Selainnya Yang lainnya mungkin Eh tahun ini belum ada ya Miss kayaknya Karena Sebenarnya mudah-mudahan ada Insya Allah ya Bagus Drama kita sekarang lagi design itu online drama Iya Miss Jadi itu di kelasnya Pak Hendra Kalau ada Pak Hendra coy Itu lagi ada design namanya Kita tetap laksanakan drama Cuma pakai Zoom Oh Nah nanti ini lagi Proses editing Akhirnya nanti Mudah-mudahan nanti kita bisa Publish juga ke Youtubenya Ele nanti Boleh sedikit di spoiler Oke Di spoilernya Nanti kalian kan gak mau spoiler gitu Di secret kalian bisa cek nanti Jadi di IG atau di Youtube Kalau dulu kegiatannya Bukan dulu misalnya Kegiatan di PBI itu Kita selalu akan ada kegiatan Setiap semester Mulai dari misalnya Nonton bareng Kalau dulu misalnya nonton bareng Kemudian kita kritik movie Bisa juga Atau kegiatan webinar Kita mengundang beberapa pembicara dari Sekolah yang Sekolah-sekolah Atau beberapa Guru-guru yang dari Philippines Yang kita undang Untuk share nanti Kira-kira bagaimana Pembelajaran atau Kurikulum Internasional di sekolah-sekolah Yang misalnya Kalista atau HU Atau sekolah Australian Intercultural School Pernah juga jadi Pembicara di tempat kita Selain itu Mahasiswa akan banyak terlibat kegiatan Volunteer 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 Ah iya Volunteer Bisa di channel cerita Volunteernya Dia ke Pulau Pulau Ada dua nih Kalau yang Internasional tadi Sama yang Volunteer Oke dicatat Kak Dicatat Habis itu kalau kegiatan Internasional Pasti bisa ikut semuanya Walaupun online Kita kemarin punya UIB Kita ngajar Bahasa Inggris Kalau ada yang kita ngajar Bahasa Inggris Untuk mahasiswa SMA Ke Thailand Ada juga yang Kita join program Dengan Tampus Di Thailand Thailand Dan juga China Kalau misalnya tidak salah Itu Talking about SGD Terkait dengan Warming Terkait dengan Misalnya Workfish Dan lain sebagainya Itu juga dibahas di sana Nah selain itu Nanti Kalau misalnya Kamu Kalau misalnya Kaca bisa cerita nanti Program pertukaran Dan lain sebagainya Prestasi juga boleh diceritakan kak Iya Jangan misalnya Tentu saja Kita yang pernah Iya Boleh Oke kak Cey silahkan Kalau prestasi Prestasi itu Dimulai dari Fleksibelnya PBI Teman-teman Jadi enak Jadi enaknya Di PBI ini teman-teman Kita punya peluang yang sangat amat fleksibel Kita bisa ikut banyak program Apalagi program internasional Itu lebih mudah ke kita Karena pertama Basic English kita Cukup kan Pasti ada Kita belajar setiap hari Lalu Kita sering lihat Info-info Ada ini nih Seminar ini Atau ada program internasional Nah itu Kita bisa ikut join Kalau saya kemarin Ikutnya yang Student exchange ke Taiwan Itu kita belajar culture and language Di sana Belajar bahasa dan budaya Langsung ke tempat Langsung ke tempat Langsung nyempol Masih aman damai ya Itu dua mingguan teman-teman Kalau program yang lain Mungkin saya seringnya Langgananya tuh Ngajar BIPA Jadi ketemu sama teman-teman internasional Terus kemarin Pernah sempet juga ikut Lomba Duta Bahasa Duta Bahasa Kepri Kalau tidak salah itu tahun 2019 Atau 2018 Saya lupa 2019 2019 ya Oh iya Itu lah pokoknya Saya ikut masuk data itu Terus Kita juga Sering kadang Ngajar ke SMK Terus Misalnya Study tour kita juga pernah Ke Singapura Sebelum pandemi Sebelum 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 pandemi Study tour kita Bareng-bareng sama angkatan Sama teacher-teacher Ternyanya juga Sama dosen Jadi rame deh Asik deh pokoknya jadi VBI Jangan takut gitu, karena kan rata-rata masih ada yang takut Kita akan jadi guru nih, iya atau enggak, ih aku enggak bisa bahasa Inggris nih, enggak bakalan cocok ini, enggak bakalan masuk ini Enggak diterima nih di PJI, padahal gitu, nah itu tuh, tadi ada yang disebutkan itu volunteering Kak Oh iya, volunteering lupa, volunteering itu, itu juga langganan dulu ketika mahasiswa teman-teman Sebelum pandemi, ya sebelum pandemi, karena kan jadi kita itu, saya kebetulan join di komunitas sahabat hinterland namanya Teman-teman boleh cek di IG namanya sahabat hinterland, jadi dulu sebelum pandemi itu kita komunitas pendidikan Terus kita sering ke pulau-pulau kecil di daerah Batam, pulau E Raja, pulau Selat Nenek dan lain-lain Itu memang ke tujuan khususnya itu untuk mengajar adik-adik yang ada di sana Karena di sana juga teachernya kurang, gurunya kurang, terus kadang kan teachernya bolak-balik tuh dari pulau mereka ke Batam Jadi kadang nggak datang, terus nanti kami juga bantu denah berbenah sekolahnya, merapikan sekolahnya, menyumbangkan buku Pokoknya seru denis kalau aku temu mereka, rajin, saya tuh rajin ikut itu Saya pernah ikut nih volunteering sebenarnya Voluntary apa tuh? Cuma bukan sebelum pandemi Sesudah pandemi Jadi masih online gitu Kayak menyusun materi pembelajaran Itu tuh bekerja sama sama salah satu dosen UIB juga Bu Desi Aliandrina Itu socialpreneur.id Jadi kami itu membuat video pembelajaran sih Dan itu bisa diklaim juga gitu Nah, nih dari tadi nih sama Kak Cik bicara tentang program internasional Nah, Miss juga boleh nanti jawab tuh program internasional Siap Nah, program internasional itu apakah PBI memiliki lebih tinggi Kayak tingkat penerima lebih tinggi dalam program internasional atau tidak? Itu ada salah satu tadi penanyaan Kak Cik dulu Boleh Kalau misalnya ini berarti kayak kesempatan ya Kesempatan PBI itu lebih tinggi Jelas lebih tinggi Tapi tidak menutup kemungkinan untuk prodi yang lain Jadi don't worry Temen-temen don't worry pokoknya Kita jelas lebih tinggi kemungkinan kesempatan itu diterima Karena kan kita memang tujuan kita belajar juga mengenal orang-orang asing nih temen-temen untuk yang masuk ke PBI Terus kan memang agenda dari SKS kita kan tujuannya juga bisa menjadi mahasiswa yang internasional nih Ini go internasional Jadi memang kesempatan PBI lebih besar Tapi temen-temen prodi lain jangan khawatir Pasti banyak kesempatan gitu ya Bukan hanya Bukan hanya stop Di situ saja gitu Bukan artinya PBI bakalan ngerap semuanya juga gitu ya Oke begitu Kalau dari misalnya sendiri Ini ngomongnya sebelum pandemi dulu Sebelum pandemi Mohon maaf Jadi ketika di 2017 Internship Kita itu sudah design sebagus-bagusnya ya Chaya Kita sudah design definisi internasional itu adalah namanya internship internasional Ya mudah-mudahan kalau Omicron gak sampai ke Indonesia atau ke Asia Tenggara lah ya Insya Allah Mudah-mudahan kita tetap bisa namanya itu kamu bisa mengajar tapi gak di Indonesia Mengajarnya itu di luar negeri Nah walaupun temen-temen sekarang tetap bisa namanya internship di Indonesia Tapi emang lebih bagus atau misalnya jadi kesempatan baik Pengalaman baik ketika kamu Mengajar itu dapat di sekolah internasional Kayak Tace kan Dapatnya kerjanya pun di sekolah internasional Kemarin internshipnya ya walaupun internship lebih besar Tapi dapat nanti pengalaman internasional terkait dengan kurikulum internasional Atau kamu bisa juga sama seperti teman-teman lulusan pendidikan bahasa Inggris dari Filipin Atau misalnya dari negara-negara lain yang mereka bisa bekerja di Indonesia Nah sekarang dengan adanya yang namanya itu perkembangan global Dimana semua orang bisa bekerja dimana aja, kapan aja Nah kita bisa misalnya lambat pekerjaan itu adalah menjadi guru Misalnya di Thailand atau di Vietnam atau misalnya di Malaysia Itu punya kemungkinan Nah itu adalah bagian salah satu dari kehidupan internasional yang bisa kita inginkan Itu dibuka karena kita memang punya kerjasama dari sekolah-sekolah Banyak ya kita mitranya gitu ya Kalau dari podcast sebelumnya itu bisa dilihat kita tuh punya banyak mitra dari Asia Tenggara Itu banyak sekali dari Vietnam juga ada, Thailand ada, dari Taiwan ada juga Banyak deh bisa dicek juga di website Kok saya banyak sekali ya kayaknya saya menyebutkan website ya Nanti kesusahan satu-satu mencarinya Tapi bisa kalian cek juga di website www.ub.ac.id juga Oke begitu ceritanya Begitu ceritanya Ada cerita yang panjang ya Pincang-pincang kali ini Jadi itu tentang pekerjaan Untuk anak-anak pendidikan bahasa Inggris gitu ya Tapi sebenarnya mungkin Ada yang masih ragu nih Mungkin ada pesan dari kakak-kak disini Mis-mis disini Mis-mis cantik disini gitu Mis-mis cantik disini Mis-mis cantik, mis-mis Kalau pesan yang pertama Sebelum menentukan program studi Kamu harus tau tau passion apa dulu Karena ketika kita main program studi Kadang-kadang itu berdasarkan kita maunya apa Atau sesuatu yang kita udah familiar gitu Nah kadang-kadang sesuatu yang kita belum familiar Belum tentu kita gak punya Namanya talent disana Banyak diskusi dengan tetangga Bukan tetangga Sekitar dengan sekitar kamu Atau dengan keluarga Atau kamu juga bisa diskusi dengan UIB Atau misalnya teman-teman dari Pumas UIB Atau dari masing-masing Kalau kamu juga bisa diskusi Misalnya ikut join sekarang podcast sekarang gitu Kita juga bisa menggali nih Potensi kita Kemudian nanti yang kedua adalah Ketika kamu sudah ikut tes Nah yang harus kamu harus bener-bener kamu bisa adalah Kamu yakin dengan pekerjaan apa yang akan kamu dalami nanti Kalaupun belum yakin Along the way Ketika kamu mengambil program studi Kamu akan menemukan keseruan dari sana Betul Karena jadi mahasiswa beda dengan jadi seorang siswa Mahasiswa itu satu lebih independen orangnya Betul Dan berpikirnya itu juga lebih luas Karena orang-orang yang ditemui Pasti bukan cuman di sekolahnya saja Nanti ketemui sama orang-orang di kampus lain Atau malah kalau di UIB Tertemu dari teman-teman dari kampus di negara lain gitu Nah itu akan sangat-sangat berkembang nanti kemampuan Dan juga keilmuannya lah Benar sekali Kemudian juga Kalau bahasa Inggris Yang sering nanti akan jadi masalah adalah Miss saya nggak bisa-bisa speak English Itu itu tuh Saya nggak bisa-bisa ngomong Setelah semester lima Ketika misalnya Oke Could you please present your proposal for example Can I use bahasa Indonesia? Pasti itu salah satu Mungkin saya salah satunya mungkin ya Mungkin ada masalah seperti itu Well you know Yang namanya bahasa adalah kebiasaan Ketika kamu biasa Misalnya membuat sebuah community Untuk tetap ada teman-teman yang menggunakan bahasa Inggris di lingkungan kamu Bahkan kamu akan bisa bahasa Inggris Misalnya Nah janjian nih Anissa sama Kak Chai misalnya berdua Kita kalau ketemu We are going to use English Walaupun Inggrisnya Patah-patah Atau misalnya cuma per kata aja Bahasa Inggrisnya nggak masalah Oke Nah Dipini kan bahasa Inggris di kelas Kita akan selalu drilling Bahasa Inggrisnya Nah walaupun nanti di semester lima Ada tuh mahasiswa yang belum bisa bahasa Inggris ya Tapi ada sebuah keajaiban Yang tau apa kayaknya Ketika internship Semua pengalaman kamu akan digali Kenapa? Kamu akan mengajarkan orang Tentang apa yang kamu tahu Jadi kamu akan menggali kembali Kemampuan-kemampuan kamu dari background kamu punya background knowledge Digali Digali lagi Anissa Sehingga Miss kadang-kadang Bukan kadang-kadang Miss sangat amazed Ketika teman-teman sudah selesai internship Kemudian mereka misalnya laporan akhir Mereka punya program internshipnya Atau mereka nanti Ujian skripsinya And then They speak in English That Wow You can speak wow Jadi Nggak usah khawatir Ketika kamu masih progress Belajar di semester 1, 2, 5 gitu Ketika kamu sudah turun ke lapangan Jadi guru boleh Jadi interpreter Atau misalnya Jadi seorang translator Atau content creator Kamu akan belajar lagi Misalnya menggali Kamu akan belajar lagi menggunakan Kemampuan kamu Dan kamu akan jadi lebih expert di sana Betul Waktu beanas misalnya juga gitu Ketika udah lama menggunakan bahasa Inggris Ya berhenti setahun gitu kan Selama misalnya dua gitu kan Kita sama sekali ketika penelitian Nggak pakai bahasa Inggris Itu awkward ketika pertama kali belajar Betul betul Tapi pas Miss ngajar lagi gitu kan Ya harus belajar lagi kan Ya harus belajar lagi kan Mungkin kayaknya di sekolah Kita ngajar nggak cuma ngajar tok Tapi kita ngajar dengan belajar Itu Jadi jangan jadikan sebuah ketakutan Speaking Everyone always But you don't have to worry Bisa Harusnya bisa Bisa karena terbiasa Pelan tapi pasti Gitu ya Miss Indeed Indeed It must Oke Kalau dari Kak Chai nih Gimana Miss Chai? Kalau dari saya Mungkin Nggak banyak ya Yang pertama Mungkin Iya nggak banyak Yang pertama Yang pertama PBI itu kan pendidikan bahasa Inggris teman-teman Jadi Walaupun di depannya ada pendidikan Jadi teman-teman jangan takut Khawatir kalau memang nanti Ujung-ujungnya lu mesti jadi guru nih Nggak Nggak gitu Kita fleksibel ingat Yang pertama PBI itu fleksibel Yang kedua Nah misalnya ada teman-teman yang memang tertarik Jadi guru Jangan khawatir dengan mungkin Dengan lingkungan kita sekarang yang maju Dan mudahnya mendapat uang Ya karena kan guru ini Selalu di Selalu di Sepelekan ya teman-teman ya Selalu Sebelah mata Dilihat penghasilannya Jadi menurut saya Untuk teman-teman yang Merasa minder Passionnya sebenarnya guru nih Gua nih pengen banget jadi guru Gua bisa jadi guru Gajinya nggak banyak Gajinya nggak banyak Gajinya nggak banyak Jadi Gimana Nah jadi menurut saya Yang kedua adalah Kemampuan kamu Berinteraksi dengan lingkungan sosial kamu Karena Sebenarnya teman-teman guru itu Adalah profesi yang banyak uangnya Yang penting kamu pandai mencari Pandai-pandailah kamu Dalam berbahasa Inggris PBI Pandai-pandai Oke Oh ya Jadi pekerjaan kamu Contoh nih pekerjaan tetap kamu nih guru nih Terus Selebih dari guru itu Kamu jadi guru private Teman-teman harus tahu loh Private jadi guru private di Batang itu Apalagi di kawasan Batang Center itu lumayan loh Oh dikasih ini kasih kata kunci Bayangin satu anak teman-teman dapat satu setengah Atau satu lubihan gitu kan Hitung berapa anak yang nanti minta join Nah gitu aja sih Itu pengalaman pribadi Sharing Karena kan Saya masih sering dengar Miss Kalau jadi guru tuh kecil penghasilan dia Iya Jadi saya sedih Saya sedih Karena kita sebenarnya kita mengajarkan banyak hal Terus kita dapat banyak hal Kita kadang bertemu dengan ide-ide brilian anak-anak Betul Tapi kenapa sih di Kalau kita ngumpul bareng teman-teman yang lain Kayaknya banyakan yang minder Kalau misalnya dia tuh kerjanya jadi guru gitu Jadi saya nggak pengen Teman-teman yang kerjaannya guru itu minder Dengan pekerjaan itu Betul 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 Gitu Terus yang ketiga Passion itu Bener kata Miss Lail Itu kita bisa ketemu ketika nanti Setelah internship itu Teman-teman bakal ketemu Karena saya dari awalnya kan Memang akutansi nih Sebenarnya malah belok kan Teman-teman akutansi tuh ngitung-ngitung Worksheet, neraca, laba rugi dan sebagainya Tapi Saya senangnya di bahasa Inggris Dan saya senang mengajar orang-orang Jadi pas saya ikut kegiatan relawan Pas saya ikut internship Saya menemukan Yang cocoknya dimana Kliknya dimana Jadi teman-teman apapun itu Yang teman-teman suka Teman-teman ngerasa teman-teman mampu Capable Teruslah berlari disitu Tapi jangan lupa Tetap explore diri sendiri Karena kamu bisa menjadi yang lebih dari apa yang kamu inginkan Iya Gitu Dari saya ini Mantap sekali ya Tiga Tiga gak banyak Tiga Tiga Pencatatannya ya Oke berarti Tapi trust yourself Lebih trust of yourself Itu mah Itu wajib banget Kalau bisa Jangan terlalu percaya stigma Stigma Kalau bisa langsung terjun sendiri Langsung dulu Baru kalian Itu dia Apa itu Oh gitu Apa gimana Siapa bagaimana Gitu ya Kayak mencari jodoh aja ya Siapa Begitu Nah berarti Banyak nih sebenarnya Banyak yang takut sebenarnya Gara-gara stigma itu Banyak yang ngerasa kayak Ih Kayaknya pendidikan bahasa Inggris guru Gak ada calon lain Gitu Ah harus pakai bahasa Inggris nih full Gitu Walaupun memang Pendidikan bahasa Inggris Pakai bahasa Inggris It's not a must gitu Kita bisa belajar Seiring waktu juga gitu Dan banyak yang ngerasa Kayak gak pede Dengan dirinya sendiri Gara-gara Aku gak bisa bahasa Inggris Walaupun nanti Di base dasarnya itu Bahasa Inggris Walaupun passion saya ini Saya takutnya nanti Saya cepat bosan Dengan Dengan passion saya sendiri Dengan talenta saya sendiri Dengan bakat saya sendiri Tapi pesannya tadi itu Salah satunya adalah Kita bisa Karena biasa Pasti Pelan-pelan Tapi pasti Pasti Tapi pelan-pelan Terbalik Pelan-pelan tapi pasti Sama trust yourself More sih guys Gitu Jadi Kalau kita gak bisa percaya sama diri kita sendiri Gimana kita mau jalan gitu Kita mau jalan Tapi itu berarti kita kayak tertahan gitu ya Kayak freeze Kayak ke frozen Atau gimana gitu Gitu lah ya biasanya Nah jadi percaya diri sedikit Saya nih Saya gak begitu percaya diri sebenarnya Tapi Dengan pesan tadi Pasti tentu saja Kalau bisa Trust yourself more Since Apa yang orang lihat belum tentu Keseluruhan dari Apa yang diri kita punya gitu loh Ya itu sebenarnya pesannya Untuk menitik pekerjaan dari Menitik karir-karir di PBI Di pendidikan Bahasa Inggris sendiri Itu juga ada banyak sekali Dan itu sebenarnya bisa kita Bisa kita cari lagi Bisa kita telusuri lagi Bisa kita Mungkin bisa dibilang ya Tenggelam lagi Eh bukan tenggelam ya Menggali tadi ya Menggali lagi Menggali lagi Gitu Tenggelam agak gimana ya Pokoknya tadi udah Kita udah mengepakkan sayap Maka terbang lah gitu ya Bukan tenggelam lah gitu Tapi Terbang lah Gitu ya Terbang lah ya Berkarya lah gitu Jangan stop Mungkin ada juga yang Ah aku passionnya memang animator Tapi aku suka pakai Bahasa Inggris Nah itu biasanya banyak juga tuh Kayak gitu Sekarang tuh banyak orang yang jago gambar Tapi kayak Ah saya udah masuk pendidikan Bahasa Inggris Saya merasa salah jurusan gitu Padahal kan itu bisa kita Inovasikan Kita kreasikan Mungkin dia pengen jadi content creator Graphic designer pakai Bahasa Inggris Atau mengajar dengan Ininya sendiri Saya juga banyak nih Nengok-nengok tiktok-tiktok Sejarah-sejarah historical gitu Itu luar biasa banget Which is itu Currently It's like One of the One of the carrier That you can choose on Gitu Nah Mungkin Terima kasih Semuanya sudah join hari ini Thank you juga kepada bintang tamu kita Thank you for all the participant Clap 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 clapnya Clap clapnya so small ya Soundsnya ya Gitu ya Thank you so much Sebelumnya mohon maaf Jika ada kesalahan kata dari kami Dan juga kesalahan action dari kami juga Action Gitu ya Hahaha Oke Thank you for all the guests Thank you for all the participants also Sebelum saya tutup Mungkin Sekali lagi saya ingin mention Trust yourself more Thank you Trust yourself more And stay healthy everyone Thank you semuanya See you See you then K